Hai baik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Abdul Buxit NPM 100702 17005 di sini saya sebagai asisten dari laboratorium sistem informasi dan keputusan kemudian juga sebagai penanggung jawab modul satu mengenai pemodellan sistem nah pada pemodellan sistem ini kita akan menggunakan UML atau yang disebut juga undivided modeling language dengan jenisnya yaitu use case diagram sebelum kita mengetahui apa itu use case diagram kita harus mengetahui apa itu UML UML merupakan singkatan dari undivided modeling language yaitu suatu metode pemodellan secara visual untuk sarana perancangan sistem yang berorientasi pada objek dimana UML ini bertujuan untuk memberikan bahasa pemodellan visual kepada pengguna dengan berbagai macam programan ataupun proses rekayasa nah UML di sini banyak sekali jenisnya salah satunya adalah use case diagram nah use case diagram merupakan diagram yang menggabarkan interaksi antara suatu sistem dengan sistem luar yang dan penggunaan pengundangan pengguna atau yang bisa dikatakan suatu diagram yang menjelaskan siapa yang akan menggunakan sistem tersebut dan bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan sistem tersebut nah use case diagram di sini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sistem tersebut bekerja siapa saja yang terikat dan bagaimana hubungan-hubungan antara aktivitas di dalamnya sehingga membentuk sebuah sistem nah use case diagram mempunyai empat komponen utama yang pertama adalah sistem yang kedua adalah aktor yang ketiga adalah use case dan yang keempat adalah relationship yang pertama kita akan menjelaskan apa itu sistem sistem merupakan sesuatu yang dikembangkan menggunakan menggunakan bisa itu proses bisnis bisa itu website bisa itu aplikasi bisa dan lain sebagainya pada use case diagram sistem digambarkan dengan sebuah kotak persegi panjang dengan judul yang diletakkan pada bagian atas dan ditengah nah pada video kali ini kita akan membuat use case diagram dari aplikasi internet banking sebagai contoh nah pada yang berada di dalam kotak yang berada di dalam kotak merupakan segala sesuatu aktivitas yang berada di dalam sistem dan yang berada di luar merupakan aktivitas di luar sistem yang tidak berpengaruh terhadap sistem itu sendiri ataupun tidak berpengaruh terhadap aplikasi internet banking itu sendiri nah nomor selanjutnya kita akan membahas tentang aktor apa itu aktor nah aktor merupakan siapa atau apa yang berinteraksi dengan sistem tersebut aktor di sini bisa berupa orang organisasi perangkat eksternal dan lain sebagainya jadi kira-kira siapanya yang berinteraksi dengan internet banking aplikasi internet banking kita yang pertama tentu saja pelanggan yang kedua ada pihak bank nah pada aktor ini diwarang tidak boleh menggunakan nama secara spesifik misalnya tuh pelanggan pelanggannya misalnya Abdul gitu nggak boleh menamakan aktor ini sebagai Abdul gitu ataupun siapalah gitu misalnya kemudian pihak bank ngeboleh pihak bank ini menamakannya seperti nama admin kah adminnya ataupun pengelolanya siapa misalnya itu anggap saja pengelola dari pihak bank ini si salasal nah kita nggak boleh gitu untuk apa untuk memberikan nama pada aktor itu nama yang spesifik harus nama yang general karena penggunaan n dari aplikasi internet banking ini adalah jenderal tidak dikhususkan oleh suatu yang spesifik aktor terbagi kedalam dua jenis yang pertama ada aktor primer yang kedua ada aktor sekunder apa sih bedanya aktor primer dengan aktor sekunder nah aktor primer berfungsi sebagai pengguna utama dari aplikasi internet banking tersebut sedangkan aktor sekunder merupakan aktor yang hanya memberikan respon terhadap apa yang aktor primer lakukan nah aktor primer harus diletakkan di sebelah kiri dan aktor sekunder harus diletakkan di sebelah kanan nah komponen yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai use case apa itu use case itu? apa sih use case itu? use case merupakan deskripsi dari aktivitas yang berada di dalam sistem use case ini harus di scan sini atau use case ini merupakan gambaran fungsionalitas dari suatu sistem use case ini digambarkan dengan bentuk elitics nah kira-kira apa sih aktivitas-aktivitas yang ada di internet banking ini? nah disini saya akan membaginya ke dalam 4 aktivitas utama aktivitas utama yang pertama ada aktivitas login kemudian aktivitas check saldo lalu ada aktivitas transfer lalu yang terakhir adalah aktivitas pembayaran nah pada apa namanya tuh? pada penama aktivitas use case kita tidak boleh memberikan nama yang membuat apa namanya ya? tidak boleh menyantungkan nama yang memiliki makna ganda atau ambigu misalnya tuh di cek saldo misalnya tuh ya? kita tidak boleh membuat penamaan use case hanya cek terus apa gitu yang mau di ceknya nih? cek saldo misalnya tuh kemudian transfer uang kalau misalnya kita mencantumkan kata transfer aja apa yang mau di transfernya gitu? kurang jelas gitu nah use case use case ini harus memberikan penjabaran dari aktivitas yang dilakukan gitu lalu komponen yang selanjutnya kita akan membahas tentang relationship relationship terbagi ke dalam 4 jenis yang pertama ada asosiasi dimana asosiasi berfungsi untuk menghubungkan antara aktor ke use case atau use case ke use case atau menghubungkan link antara elemen yang berada di dalam use case daya yang kedua ada include include merupakan aktivitas yang terpenuhi agar aktivitas utama dapat bertemu dan yang ketiga ada extend extend merupakan aktivitas yang berdasarkan kondisi dari aktivitas utama dan yang terakhir ada generalisasi generalisasi merupakan dua faktor atau dua use case eh sorry dua aktor atau dua use case yang mana salah satunya menjadi parent nah langsung disini kita akan memberikan contoh penggunaan dari asosiasi include extend dan generalisasi nah pada aplikasi internet banking ini pelanggan merasosiasi ke login cek saldo transport uang dan melakukan pembayaran tentu saja karena pelanggan yang menggunakan aplikasi internet banking tersebut pelanggan bisa login, pelanggan bisa cek saldo, pelanggan bisa transfer uang, pelanggan bisa melakukan pembayaran namun ada yang berbeda dengan pihak bank disini kenapa? karena pihak bank hanya berasosiasi dengan cek saldo, transfer uang, dan melakukan pembayaran mengapa? karena pihak bank seperti yang dikatakan sebelumnya hanya merespon apa saja dari apa yang pelanggan lakukan misalnya tuh misalnya pelanggan cek saldo otomatis pihak bank memberikan informasi mengenai seberapa sisa saldo dari pelanggan tersebut atau transfer uang ketika yang transfer kan nominal yang yang transfernya kan harus cukup nah disini pihak bank mengikut serta dalam memberikan nominal yang tersisa di rekening si pelanggan tersebut sama seperti melakukan pembayaran nah kenapa pihak bank tidak berasosiasi dengan login? karena login disini terjadi pada sistem internet banking tersebut pihak bank tidak bisa semena-mena atau merubah ataupun memberikan informasi tentang data pribadi si pelanggan di login ini nah disini terdapat beberapa use case yang mendukung dari use case utama kan tadi use case utamanya tuh dampak nah disini ada use case pendukung untuk menjelaskan apa itu ketiga relasi sisanya eh kedua relasi sisanya pertama ada aktivitas tambahan verifikasi password lalu ada error login lalu yang terakhir adalah cek kecukupan saldo disini kita akan menjelaskan apa itu atau mencontohkan bagaimana relasi include seperti contoh disini login include dengan verifikasi password nah seperti yang di sebutkan sebelumnya nah seperti yang di sebutkan sebelumnya include itu merupakan aktivitas pendukung atau merupakan aktivitas untuk menyempurnakan aktivitas utamanya contoh login login itu sudah include dengan verifikasi password kenapa? karena ketika login kita memasukkan data diri kita otomatis sistem akan verifikasi apakah benar si yang masuk itu adalah kita atau bukan ataupun eh dari transport uang atau melakukan pembayaran itu ketika kita transport uang itu sudah sistem sudah otomatis mengecek kecukupan saldo itu sudah termasuk nah lain berbeda dengan extend nah ketika login kita ketika kita memasukkan password yang salah otomatis akan muncul sebuah display error login nah extend ini hanya terpenuhi ketika ada beberapa syarat di use case utama tidak seluruhnya tidak seluruhnya apa namanya itu tidak seluruhnya use case eh use case tambahan dari yang berrelasi extend ini terjadi tidak 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 selamanya gitu nah use case extend ini terjadi ketika ada persyaratan tertentu atau contoh kita ingin atau kita memberikan contoh nih dari aktivitas bersin nah ketika bersin tentu saja kita akan menutup pathnya menutup mata ya enggak misalnya bersin assume otomatis mata kita tertutupkan nah ada sebagian orang juga yang setelah bersin itu mengucokkan alhamdulillah sekira-kira mana yang include mana yang extend 3 2 7 bersin kita bersin sudah include dengan menutup mata karena kenapa? karena setiap kita bersin otomatis mata kita akan tertutup kalau misalnya tidak tertutup ya serem gitu hasil yang kedua namun yang kedua adalah extend mengucapkan alhamdulillah kenapa? karena hanya orang-orang yang eling saja orang-orang yang ingat saja yang ketika bersin itu mengucapkan alhamdulillah tidak semua orang di belahan dunia ini mengucapkan alhamdulillah ketika mereka bersin yang pertama itu harus muslim tentunya yang kedua harus eling atau ingat begitu untuk penjelasan yang lebih enak gitu ya tentang include dan external yang terakhir kita akan menjelaskan tentang generalisasi nah sebagaimana yang disebutkan generalisasi 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 merupakan namanya itu 2 hubungan 2 aktor atau 2 use case dari youth parent dari sebuah parent nah disini nah sebelah ini terdapat pelanggan baru dan pelanggan terbaktar nah pelanggan disini terbagi ke dalam 2 jenis kan tentunya pelanggan yang baru pelanggan yang baru pelanggan pelanggan yang belum melakukan registrasi diri di login ini dan yang kedua pelanggan terdaktar nah pelanggan ini terbagi ke dalam 4 2 jenis gitu nah mungkin untuk contoh internet banking dicukupkan sekian nah sekarang kita akan menjelaskan studi kasus di penjualan laptop online nah studi kasus penjualan laptop online eh salah salah tidak pada studi kasus penjualan laptop disini ini berikut merupakan pandilan muskesnya kita menjelaskan dari aktor terlebih dahulu disini terdapat 2 aktor pertama yaitu konsumen sebagai pengguna dari sistem aplikasi penjualan laptop dan ketiga ada yang kedua ada owner nah konsumen disini dibagi di atau digeneralisis generalisasikan ke dalam 2 jenis yang pertama ada konsumen baru dan konsumen terdaftar nah konsumen baru harus melakukan sign up nah pada pada proses sign up sudah input mengisi identitas diri jadi maksudnya itu ketika ketika sign up atau mendaftar kita udah otomatis harus mengisi identitas diri nah setelah kita sign up atau mengisi identitas diri barulah kita bisa login nah barulah kita terdata sebagai konsumen terdaftar dalam aplikasi penjualan tersebut nah konsumen yang terdaftar pertama kali menggunakan aplikasi atau langkah pertama itu adalah login nah ketika proses login nah seperti tadi yang disampaikan di seri kasus tersebut sebelumnya setiap login itu sistem akan verifikasi kebenaran tentang apa yang dia input id dan passwordnya kalau salah kalau benar ya lanjut ke proses selanjutnya kalau misalnya salah akan menunjukkan display error selanjutnya ada konsumen melihat apa aja gitu yang ada di aplikasi penjualan tentu saja tentu saja konsumen melihat tampilan laptop nah disini ada aktivitas add to chart melihat laptop dan mencari laptop bisa saja gitu tentu eh bukan bukan bisa saja nah konsumen terdaftar tentu saja menggunakan aplikasi ini untuk melihat melihat laptop nah tapi tapi nah tidak bisa saja si laptop ini udah udah apa namanya udah dilihat terus udah dipesan gitu nah makanya kenapa aktivitas dari melihat laptop ini bergantung dari aktivitas konsumen yang diberlakukan terhadap aplikasi tersebut nah konsumen akan terserah konsumen gitu mau dia langsung melihat laptop ataupun dia langsung mencari gitu ataupun eh tentu belum melihat 2 hal ini pertama melihat laptop atau mencari laptop kalau melihat laptop dia scroll-scroll gitu kira-kira mana yang cocok gitu untuk laptop yang dia beli ya seperti bagaimanalah kita nge-scroll-scroll di Shopee gitu sampai ketika sampai ketika kita menemukan yang cocok atau ketika dia sudah ada laptop yang ingin dicari tentu saja dia akan langsung mencarinya di button button search misal ke laptop Asus roja atau gimana nah itu kan aktivitas dari melihat laptop mencari laptop itu bagaimana eh bagaimana aktivitas dari konsumen tersebut nah setelah dia memilih laptop mana yang akan dia dibeli tentu saja dia memasukkannya ke keranjang atau add to chart nah pada keranjang ini lalulah masuk ke proses selanjutnya yaitu melakukan pembelian di melakukan pembelian sudah termasuk dengan mengisi info pengiriman seperti misalnya info alamat ekspedisi ataupun potongan harga kalau ada dan lain sebagainya itu sudah termasuk dari mengisi info pengiriman nah yang terakhir adalah melakukan transaksi dari melakukan transaksi sudah input cetak bukti pembayaran dan menghitung jumlah pembayaran takutnya meskipun meskipun satu tetap gitu si sistem ini sistem ini melakukan jumlah pembayaran berapa kan ditambah dengan omkir dan lain sebagainya mungkin itu hubungan dari konsumen ke sistem tersebut nah disini ada hubungan juga antara owner dengan sistem yang pertama owner berasosiasi dengan tampilan laptop tentu saja karena owner yang mengatur ketersediaan laptop kecukupan laptop dia tersedia atau sudah habis ataupun menambah laptop apa saja atau mengurangi laptop apa saja owner disini berperan lalu yang satu aktivitas yang satunya lagi yaitu adalah melakukan transaksi nah pada aktivitas melakukan transaksi tentu saja si konsumen ini transfernya kan ke owner dan owner mengkonfirmasi bahwa si konsumen ini telah apa namanya itu telah melakukan transaksi nah di melakukan transaksi ini owner pun ikut samping mungkin itu untuk studi kasus penjualan laptop online yang kita gunakan atau yang nanti dicontorkan selama praktikum analisis perancangan sistem pengalaman ini mungkin cukup sekian music cicing 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 ganteng nah bagaimana apakah saudara sudah mulai pencerahkan mengenai use case atau masih kalau misalnya anda sudah mencerahkan tidak boleh mengerti apa itu use case Alhamdulillah bagus kalian berperhatikan kalau misalnya belum kalau misalnya mungkin kalian bisa mempertanyakan ke asistensif masing-masing kalian nah untuk video video pembahasan mengenai modul 1 ini mungkin dicukupkan sekian maaf bila ada sepatah kata yang salah tipe ataupun kacaleta ataupun ada yang kurang terima kasih jika kalian sudah menonton sampai detik ini karena tidak tidak sedikit orang yang main skip-skip aja terutama yang bagian akhir yang tidak penting mungkin cukup sekian terima kasih bila hitop tipe hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sok meng terima kasih 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 terima kasih